oke kita lanjutkan barang yang kita beli tadi itu kita sudah pasang disini lampu led cukup terang ini contohnya ini nah seterang ini cukup terang bukan untuk kira-kira menjahit tuh sekarang kita menyalakan lampu tambahannya oke sebelum kita mulai mengganti sepatu ini sama pisau atas dan bawah kita akan coba dulu hasil opresan mesin ini ini emang dari dulu nggak stabil ini nah ini hasilnya hasilnya lumayan bagus tapi tidak stabil kadang ada yang menggumpal kadang memang ada yang nggak kena opres tapi kita akan coba berikan solusinya lihat kita coba langsung sekali opres tidak berhenti panjang memang kadang kelihatan nggak stabil sekarang kita fokus ke penggantian sepatu ini karena ini tidak ada lidahnya nih makanya kita ganti yang ada lidahnya ini seperti ini ini lidahnya kalau ini yang dipasang tidak ada lidahnya tapi bisa menghasilkan opres makanya kita akan ganti sekarang kita ganti kalau mulai kalau mengganti sepatu kita harus lepas dulu jarumnya jarumnya kita lepas baru nanti kita lepas bisa lepas sepatunya kita lepas pakai ini aja salah motor ini nggak boleh lepas mulai dengan tang ini akan terusak umurnya sebaiknya anda menggunakan kunci pas nah kemudian kita lepas lepas ini ini power buat pemegang ini buat pemegang sepatu aksesnya memang agak susah harus pakai kunci pas atau kunci modifikasi lah ini kita angkat dulu ini kita angkat udah kendur lihat nah nggak perlu kita lepas bautnya cuma dikendurin aja terus kita tarik dari samping dan ini hasilnya oke sekarang kita lihat kita bandingkan ini kondisinya udah ini udah keharatan kita coba ganti dengan ini 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 bandingkan ini yang jempol saya ini lidahnya kalau yang sini nggak ada karena dulu mungkin dilepas atau satunya ada lidahnya ini kita pasang kita pasang nah udah masuk bedanya juga bisa tersebutnya bedanya ini bisa tersebut sampai jumpa di video selanjutnya ini kita mentokkan dulu sepatunya kita mentokkan pasangnya agar kita koncengkan aja selamat menikmati selamat menikmati oke kita sudah selesai memasang sepatu obres ini sepatunya nah biar enak jadi perhatikan perhatikan ini sepatunya yang baru terus ini lidahnya ini ini bisa diatur ke kanan atau ke kiri sehingga lebar obrasannya mau besar atau mau kecil oke nanti kita berikan ulasannya pada video yang lain nah ini ini baut sekarang kita kita perhatikan ini ini adalah baut baut pengunci sepatu oke baut ini nanti juga akan kita ganti untuk ulasan video yang lain karena sangat susah kita mau ngencangin dari sini kita mau ngencangin dari sini susah kunci nggak bisa masuk kita harus ngencangin dari sini nantinya biar enak posisi untuk sepatu ini mentok kesana mentok ke kanan mentokin aja sudah tidak ada sisa lagi disini mentok sehingga posisi ini mentok kesana posisi sepatunya nah setelah itu baru kita coba oke sekarang kita coba aja hasilnya ini jadi yang baru cuma sepatunya berikut lidahnya yang baru kalau pisau belum kita ganti ini pisaunya masih belum kita ganti nanti ulasannya berikutnya pada video yang lain yang penting ini bisa jadi dulu ini hasilnya hasilnya lumayan bagus dia lebih lebar sedikit nanti kita bisa setting lagi lebarnya berdasarkan lidahnya ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih